Lebih dari 100 hari, kasus kematian Boca 4 tahun diinstalasi pembuangan akhir dan limbah di kawasan kuburan Cina belum juga terungkap. Telah lebih dari 40 saksi telah diperiksa oleh penyidik dari DITRAS KRIMUM Polda Jambi. Kasus kematian KK Boca 4 tahun diinstalasi pembuangan akhir dan limbah di kawasan kuburan Cina Alambarajo hingga kini lebih dari 100 hari masih belum juga terungkap. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kompenspol Andri Ananta mengaku terus berupaya mengungkap kasus pembunuhan Boca pada 25 Juli 2022 tersebut. Sebanyak 40 saksi telah diperiksa polisi, tidak hanya itu dari warga setempat yang memiliki catatan narapidana serta orang yang diduga memiliki kelainan jiwa juga diperiksa polisi. Namun upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil. Terus di fokus dengan pemeriksaan-pemeriksaan saksi dan terus berkoordinasi juga dengan mengunggungan. Kenapa? Siapa tahu teman-teman di masyarakat yang tidak mengunggungan keluarga bisa mendapatkan informasi yang bisa diperiksa kepada kita. Tapi kita tidak pernah meninggalkan masalah ini. Masih ada tim kami yang bekerja. Jadi kita mau doanya, ya, kasus ini terungkap. Jadi sampai sejauhnya belum masuk ke penyidikan ya? Belum, belum masuk ke penyidikan. Kendalanya apa? Kendalanya memang tidak adanya saksi. Yang kita temukan, kita dapatkan. Baik saat kejadian, dan saat langsung kebun-bun tersebut. Dan kita juga sudah mencoba dengan beberapa kali, kita tidak pernah remon. Namun hasilnya, kita bisa mengarah kepada orangnya. Walaupun masih kesulitan, penyelidikan ini terus berlanjut. Setidaknya dari catatan redaksi Jek TV, polisi telah melakukan berbagai upaya seperti menurunkan anjing pelacak, meminta keterangan saksi ahli bidang anak yang mendampingi saksi anak yang merupakan teman KK, hingga melakukan prarekonstruksi. Sebelumnya, hasil otopsi tubuh KK ditemukan tanda kekerasan seperti luka di bagian mata, luka di bagian kepala belakang, usus yang keluar dari kemaluan yang diduga ada indikasi kekerasan seksual. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan.